Berikut adalah hasil pertandingan dan klasemen sementara Thomas dan Uber Cup 2024 setelah hari keempat. Di babak penyisihan grup Thomas Cup, Kanada berhasil mengalahkan Australia dengan skor 3-2. Hong Kong berhasil mengalahkan Al Jazeera dengan skor 5-0. Sementara itu, China berhasil menang 3-2 dari Korea. Dan Denmark berhasil menang 3-2 dari Malaysia. Berikut adalah klasemen Thomas Cup 2024. Di grup A, China berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Korea. Di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Australia. Sementara itu, di grup B, dua negara yang masih akan memperebutkan status juara grup adalah Jepang dan Chinese Taipei yang akan saling bertanding pada hari Rabu. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Jerman dan Cecia dengan dua kali kekalahan. Di grup C, Indonesia dan India masih akan memperebutkan status juara grup pada hari Rabu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di posisi ketiga dan keempat, Thailand dan Inggris dengan dua kali kekalahan. Dari grup D, Denmark berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Malaysia. Dan di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Al Jazeera. Di babak penyisihan grup Uber Cup, China berhasil mengalahkan India dengan skor 5-0. Korea berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, Kanada berhasil menang 5-0 dari Singapura. Dan Amerika Serikat berhasil menang 5-0 dari Meksiko. Berikut adalah, klasemen Uber Cup 2024. Di grup A, China berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh India. Sementara itu, di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Singapura. Di grup B, dua negara yang akan memperebutkan status juara grup adalah Thailand dan Chinese Taipei, yang akan bertanding satu sama lain pada hari Rabu esok. Sementara itu, di posisi ketiga dan keempat, Malaysia dan Australia. Di grup C, dua negara yang akan saling memperebutkan status juara grup adalah Jepang dan Indonesia, yang akan bertanding pada hari Rabu esok mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Uganda. Dari grup D, Korea berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup direbut oleh Denmark. Sementara itu, di posisi ketiga dan keempat, Amerika Serikat dan Meksiko. Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya